Kemelut di Cakrabuana Jilid 5. Purbajaya mencoba melirik ke arah pemuda itu. Engkau pasti belum kenal. Raden Yudhakara adalah orang kita namun banyak keluar masuk wilayah pajajaran dan bertindak sebagai matumata. Orang pajajaran bahkan menganggapnya sebagai warga di sana. Hebat bukan kata Pangeran Arya Damar, kelakangkau akan memasuki wilayah pajajaran bersama Raden Yudhakara, sambung Pangeran itu. Aku dengar, engkau ini Puhawang, ahli kelautan, dan terbiasa hidup di Muharajati. Pajajaran habarnya butuh tenaga Puhawang sebab mereka merencanakan menghidupkan kembali kejayaannya di lautan. Kelakkau bisa menyusup menjadi pegawai di lautan, kata Raden Yudhakara nadanya sudah seperti memerintah. Rundingan kembali diadakan. Tapi intinya hanya mengatur teknis perjalanan. Mereka berunding, kapan dan di mana bisa bergabung dengan pasukan inti yang dipimpin oleh keempat orang perwira itu. Sebelum hari terang tanah, kalian harus segera meninggalkan tempat ini, kata Pangeran Arya Damar. Mereka semuanya diberi hidangan penghangat badaan. Sesudah itu, baru beranjak untuk pergi. Beberapa orang penghuni puri melepas kepergian mereka. Para prajurit dilepas oleh sesama teman-temannya yang tak ikut pergi dan di pintu depan, mereka diberi ucapan selamat jalkan oleh deretan gadis cantik. Nyimas. Purbajaya tak terasa berbisik. Oh, rembulan di atas sana sudah mulai pudar cahayanya. Tak dinyana di bawah sini malah bersinar cemerlang. Wahai gadis, siapakah gerangan kata Raden Yudhakara dengan suara merdu merayu. Beliau adalah puteri terkasih Pangeran Arya Damar. Raden, kata Purbajaya sebab Nyimas Waning Yung hanya menunduk tersipu sepasang metu gadis itu sembab. Mungkin kurang tidur atau mungkin habis menangis. Kalau dua-duanya benar, tidakkah ini karena peristiwa semalam? Nyimas Waning Yung mungkin tak sempat tidur dan kini mencegatnya di sini bersama barisan gadis cantik yang bertugas mengantarkan rombongan. Sayang ada Raden Yudhakara, sehingga pertemuan perpisahan ini tak sempat dinikmati oleh Purbajaya. Bahkan lebih dari itu, kehadiran pemuda bangsawan itu serasa mengganggu kenyamanan Purbajaya. Tak disangka, di Puri ini ada mawar yang tengah merekah indah. Tapi, hai gadis, wajahmu muram, sorot matamu suram. Kalau ada awan hitam menggayut di hatimu, singkirkanlah dengan senyum bahagia. Raden Yudhakara menggoda Nyimas Waning Yung dengan nada manis menawan. Yang digoda hanya menunduk dengan senyum dikulum. Pangeran Arya Damar pandai menyembunyikan halaman indah sehingga tak ada orang tahu isinya, kata Raden Yudhakara sambil beberapa kali berdecak kagum. Namun tak ada tanya jawab penting di sana sebab Nyimas Waning Yung keburu dibawa pergi oleh beberapa gadis lainnya. Dan Purbajaya berdegup jantungnya ketika gadis itu masih sempat menoleh ke belakang dan menatapnya sejenak. Sepertinya mawar harum itu mengenalmu, Purba. Gumam Raden Yudhakara melirik kepada Purbajaya. Tentu saja. Bukankah saya tinggal di Puri ini, Raden jawab Purbajaya. Kedua orang itu akhirnya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan koda terbagus milik Puri itu. Dari Karben menuju wilayah Karatuan Talaga akan memakan waktu sehari penuh kalau dilakukan dengan cepat. Namun demikian, mereka tidak akan memasuki Dayo, kota, Karatuan Talaga, melainkan hanya akan singgah di sebuah dusun kaki gunung Cakrabuana saja. Paman Jaya Ratu pernah bercerita kepada Purbajaya bahwa nama Cakrabuana sebetulnya diambil dari sebuah peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di puncak gunung itu. Dulunya, gunung itu hanya dikenal sebagai gunung Cangat. Namun demikian, sudah sejak dulu gunung ini suka dipakai tempat tinggal orang-orang berilmu, baik ilmu kewiraan maupun ilmu kebatinan termasuk agama Karuhun, Nenek Moyang, orang Sunda menganggap gunung Cangat sebagai tempat keramat sebab di sana orang mendalami agama Karuhun. Di wilayah Teja, Lemak Putih, ada bekas tempat persemayaman Tokohamat terkenal dengan julukan Kijago. Di lereng timur ada Candi Batu Lawang, bekas para ahli agama Hindu bersemayam. Semakin ke atas, juga didapat petilasan bernama Batu Cakra. Batu Cakra ini punya riwayatnya. Dulu Kang Jeng Walang Sung Sang, putra Seng Prabu Siliwangi dari pajajaran, mengembara mencari ilmu kehidupan. Beliau pun tiba pula di wilayah Gunung Cangat. Di sana lama mempelajari ilmu agama, Islam. Dan karena pernah tersesat di sana, maka beliau membuat peta dengan gorsan-gorsan kuat di atas batu. Orang mengatakan kalau Seng Walang Sung Sang ketika itu membuat gorsan-gorsan menyerupai Cakra. Maka sejak saat itu, Walang Sung Sang dijuluki Cakra Buwana bahkan gunung itu pun dikenal sebagai Gunung Cakra Buwana hingga kini. Kang Jeng Cakra Buwana adalah pendiri Karatuan Karben, 1445 Masehi, dan bergelar Pangeran. Dulu namanya Caruban. Artinya campuran. Ini karena Karben sebelum berubah menjadi sebuah negara sudah dihuni oleh orang-orang dari berbagai bangsa, berbagai adat istiadat, berbagai agama dan juga macam-macam bahasa dan tulisan. Penduduk menamakan dirinya sebagai Wong Grage. Asal kata dari Garage. Semenjak berkembang menjadi negara dan dikepalai oleh Kang Jeng Pangeran Cakra Buwana, Karben memang berubah menjadi negara gede, Garage. Kang Jeng Pangeran Cakra Buwana adalah uatnya Seng Susuhaunan Jati yang memerintah kini, kata Paman Jaya Ratu ketika itu. Selama dalam perjalanan, Purba Jaya selalu memperhatikan perangai lelaki tampan ini. Ternyata Raden Yudhakara adalah seorang yang periang. Baginya, alam sekelilingnya adalah kebahagiaan semata. Dia menyenangi pemandangan alam, sehingga menuju ke tempat pertempuran dianggapnya sebagai perjalanan pesiar saja. Dia pun amat romantis. Pencinta berbagai keindahan, termasuk keelokan wanita muda. Di sepanjang jalan, bila masuk ke sebuah dusun dan kebetulan berpapasan dengan wanita yang menurut seleranya cantik, Raden Yudhakara selalu mengerling tajam dan senyum manis di kulum. Wanita desa mana yang jantungnya tak berdegup bila diajak senyum seorang bangsawan berkuda gagah? Maka tak ayal, mereka tersipu, menunduk malu dengan rona merah di wajah, atau pura-pura cemberut, namun akhirnya ada kerling penasaran di maktanya. Rupanya Raden amat menyukai wanita. Kata Purbajaya di tengah jalan sepi. Dikatakan begini, Raden Yudhakara tertawa lepas dan bebas. Dan nampaknya ada kegembiraan menerima pernyataan ini. Tidak persis begitu. Yang sebetulnya ku rasakan, aku adalah mencintai keindahan. Keindahan apa saja. Namun karena wanita itu pun bagian dari keindahan, maka sudah barang tentu aku amat menyukainya. Tuhan memberikan warna keindahan kepada apa yang ada di dunia, termasuk keindahan wanita. Kalau aku mencintai keindahan, itulah tandanya aku memuji kepada kepandayan Tuhan, jawab Raden Yudhakara berfilsafat. Dan aku tak memilah-milah. Keindahan ada di mana saja. Tidak melulu ada di lingkungan Puri. Keindahan di alam bebas barangkali keindahan yang sebenarnya sebab di sana tak ada polesan. Tapi, Raden Yudhakara mendadak berhenti seperti mau tersedak. Ada apa Raden? Gadis di Puri Arya Damar demikian cantik. Mungkin yang tercantik dari semua kembang di taman. Dia demikian anggun, demikian indah. Mungkin penuh harum. Oh, aku akui gadis di pajajaran elok dan indah. Namun yang namanya Putri Puri Arya Damar, mengapa sepertinya terpisah dari yang lainnya? Purbajaya sedikit goyah mendengar pujian ini. Benar, mendengar Nyima Suaning di puji setinggi langit, hanya menegaskan bahwa dirinya adalah seorang normal, mencintai gadis maha cantik. Namun yang dirinya tak enak, pujian habis-habisan yang diucapkan Raden Yudhakara hanya menandakan bahwa pemuda bangsawan ini pun secara khusus tertarik kepada Nyima Suaningun. Hati Purbajaya mengeluh, semakin bertambah saingannya dalam mendapatkan cinta gadis itu. Yang membuat hati Purbajaya agak terobati, adalah ketika mendapatkan kenyataan bahwa Raden Yudhakara kerjanya mengobral pujian kepada setiap gadis. Dalam satu hari itu saja, sudah belasan gadis yang kebetulan berpapasan, selalu dia puji setinggi langit. Purbajaya berdoa, semoga pujian-pujian Raden Yudhakara kepada Nyima Suaningun tidak singgah di hatinya, melainkan hanya pujian sejenak saja. Tapi gadis puri itu sepertinya memendam kesedihan besar. Aku sungguh ingin tahu, ada apakah ini Raden Yudhakara membuat Purbajaya goyah lagi? Betul, Raden. Gadis itu sedang punya masalah. Ada sebuah perjodohan yang gadis itu tak menyukainya. Tak terasa Purbajaya memaparkan persoalan gadis itu. Hektometer, di mana-mana gadis bangsawan nasibnya selalu begitu. Perjodohan dan nasib cintanya selalu dikaitkan dengan kepentingan lain. Aku bisa duga, gadis itu dijodohkan dengan sesama anak bangsawan demi kepentingan kedua orang tua anak-anak muda itu, Raden Yudhakara menebaknya dengan jitu. Tebakan Raden benar. Tanda petik. Raden Yudhakara hanya senyum kecil. Kasihannya Mas Waningun. Gumam Purbajaya tak sadar. Aku pastikan, gadis itu sudah punya pilihannya sendiri, benar sekali, Raden. Tanda petik. Siapa kira-kira? Ditanya seperti itu, giliran Purbajaya yang terkatup gibirnya. Ini rahasia pribadi. Mengapa musti diobral kepada banyak orang? Tapi Purbajaya akhirnya mulai berpikir lain. Di mata Pangeran Arya Damar, kedudukan Raden Yudhakara sepertinya tidak berada di bawahnya. Mungkin juga keberadaan pemuda bangsawan ini cukup diperhitungkan oleh Pangeran Arya Damar. Kalau benar begitu, mengapa Purbajaya tidak minta tolong saja kepada pemuda peri yang ini? Yang saya lihat, Nyema Suaningun tak suka kepada pemuda pilihan keluarganya, kata Purbajaya. Gadis yang malang, Gumam Raden Yudhakara. Dia perlu pertolongan, sambung lagi Purbajaya. Ya, dia perlu ditolong dari kesedihannya. Penderitaan cintanya harus dilenyapkan. Kalaupun perjodohan itu diatur orang, paling tidak harus menyertakan kepentingan gadis itu sendiri, kata Raden Yudhakara sambil mencongklang kudanya. Purbajaya tak sanggup menebak, apa arti ucapan pemuda bangsawan ini? Hanya yang jelas, Raden Yudhakara memang sepertinya punya perhatian yang khusus kepada Nyema Suaningun. Purbajaya berdoa, mudah-mudahan Raden Yudhakara memang bersikap penuh perhatian kepada nasib orang dan mau menolong kesedihan orang lain. Perbincangan mengenai Nyema Suaningun cukup sampai di situ. Bahkan seperti terlupakan ketika secara tiba-tiba di tengah perjalanan bertemu lagi dengan seorang gadis. Dia adalah gadis dusun, terlihat dari dandanannya yang amat sederhana, terbuat dari kain kasar dan sedikit lusuh. Hanya yang jadi perhatian, paras gadis itu cukup manis kendati kulitnya agak sawo matang karena banyak kena sinar matahari. Gadis itu tengah melangkah dengan perlahan dan terkesan lumulai tak bersemangat. Bisa jadi lantaran kecapaian berjalan jauh. Gadis itu berjalan sambil menggendong bakul, entah berisi apa. Raden Yudhakara serta merta menghentikan langkah kudanya tepat di samping gadis itu. Kalau kerja keras diselingi keluh kesah maka bakalan lekas capek dan rasa bahagia akan berkurang, Hei gadis manis, kata Raden Yudhakara. Tentu saja gadis itu terkejut setengah mati karena adalah lelaki asing tampan dan gagah menyapanya. Purbajaya menduga, seperti biasanya gadis ini pasti akan tersipu-sipu malu, menunduk dan wajahnya bersemu merah. Begitu yang pernah dilihat pada gadis yang sudah-sudah. Namun purbajaya keceleh. Gadis itu tidak menunduk, apalagi tersipu dengan rona merah di pipi. Dahih gadis itu malah berkerut ketika disapa Raden Yudhakara seperti itu. Dia berjalan dengan langkah lebih cepat dan mepet ke pinggir jalan berdebu. Mulutmu yang cemberut tidak akan mengubah wajah manismu. Tapi cemberutmu hanya akan merugikanmu sebab hatiku jadi tersiksa, Hei gadis, kata lagi Raden Yudhakara tak bosan menggoda. Kalau hatiku gundah, maka engkaulah yang berdosa, jawab gadis itu pendek. Raden Yudhakara tersenyum kecil dan tak menampakkan rasa tersinggung, padahal menurut penilaian purbajaya, gadis itu tak sopan, kepada seorang bangsawan bicara ketus. Amboy, sikapku yang baik ini malah menjadikannya sebuah dosa, sergah Raden Yudhakara sambil tertawar renyah. Ya, engkau berdosa. Kata gadis itu kian mepet karena kuda Raden Yudhakara semakin mendekat saja. Tolonglah ai gadis manis, jangan biarkan aku berbuat dosa Raden Yudhakara merintih namun jelas hanya olok-olok belaka. Dan gadis itu akhirnya merandek. Biarkan aku melangkah tanpa gengguanmu katanya ketus sekali. Gadis secantikmu terlalu sayang untuk dilewatkan. Berdosakah bila aku menatap paras elokmu lagi-lagi Raden Yudhakara menantang. Tentu berdosa sebab engkau sepertinya tak tahu dan tak bisa memilih-milih kepada siapa rayuanmu kau sampaikan, ujar gadis itu lantang. Oh, hai. Tak pantaskah rayuanku dilayangkan padamu tentu tak pantas. Kenapa gerangan? Gadis itu tak menjawabnya, membuat Raden Yudhakara penasaran untuk mendesaknya. Karena? Tanda petik. Karena apa, manis? Cepatlah jawab gadisku, sebab hari semakin siang, sebab kaki-kaki kuda semakin tak sabar untuk merambah indahnya cinta. Katakanlah, apa penyebab tak pantasnya sapaan cintaku padamu Raden Yudhakara semakin mendesak dan menantang sampai purbajaya malu sendiri menyimaknya. Aku sudah ada yang punya jawab gadis itu pendek. Lalu rona merah merebak di pipinya. Amboy, sungguh beruntung suamimu. Aku belum bersuami loh. Aku sudah terikat perjodohan. Oh, tentu calon suamimu amat tampan. Tidak. Engkau cinta padanya. Apakah perasaan cinta mesti dikaitkan dengan keelokan wajah? Engkau hai laki-laki asing, wajahmu memang tampan. Pakaianmu gagah. Mungkin kau anak orang kaya atau keluarga kaum bangsawan. Tapi aku tak suka padamu. Kau tak sopan hardik gadis itu. Sejenak Raden Yudhakara menghentikan congklang kudanya. Mungkin dia sedikit terhenyak dengan perkataan gadis itu. Hingga gadis itu berlari menjauh, Raden Yudhakara masih terpana di atas kudanya. Mari Raden, kita lanjutkan perjalanan. Kata Purbajaya sepertinya tak pernah melihat adegan itu. Raden Yudhakara membedul tali kekang kuda dengan marahnya. Sepertinya dia kesal dan terhina oleh gadis dusun itu. Ada sedikit kebosanan melihat sikap Raden Yudhakara ini. Dalam pandangan Purbajaya, pemuda ini punya watak hidung belang. Masa di sepanjang jalan kerjanya hanya menyapat dan menggoda perempuan saja. Sangat beruntung, rasa bosan Purbajaya tidak memuncak menjadi rasa muak sebab sikap pemuda bangsawan itu ada batasnya juga. Sekalipun benar setiap kali bertemu gadis dia menggoda, tapi hanya sebatas godaan kata-kata saja. Apa Raden tak sakit hati di damperat gadis dusun seperti itu ditanya seperti itu, Raden Yudhakara hanya tersenyum saja. Dia tak tahu aku seorang bangsawan, tuturnya. Benar. Kalaupun tadi gadis itu bilang kau anak bangsawan, tapi sebatas baru mengira-ngira saja. Padahal kalau tahu yang sebenarnya, gadis itu pasti wajahnya pucat pasi, kata Purbajaya memberi angin. Itulah sebabnya, aku senang berpakaian orang kebanyakan, biar mereka jujur mengemukakan pendapatnya, tuturnya. Aku pernah bersua wanita yang telah bersuami. Ketika ku goda dia mau saja hanya karena aku mengaku keluarga bangsawan. Aku campakan dia dengan muak. Selain pengkhianat, dia pun ambisius. Coba kalau aku anak petani, apa dia mau sambungnya? Barangkali gadis barusan pun akan terpikat kalau Raden terang-terangan mengaku sebagai pejabat, selah Purbajaya. Mungkin juga begitu. Tapi kalau benar, aku pasti muak dan akan kucampakan dia. Aku paling tak senang pengkhianatan, termasuk dalam urusan cinta, tutur Raden Yudhakara tegas. Purbajaya menatap agak lama. Hatinya bertanya-tanya, apa benar Raden Yudhakara begitu tegas dalam urusan cinta? Namun demikian, Purbajaya pun memuji sikap ini. Raden Yudhakara benci pengkhianatan. Dia pun adalah orang yang tak mudah tersinggung dan sakit hati. Sebuah sikap yang sebetulnya bisa dianggap baik namun juga bisa dianggap jelek. Orang yang tak mudah tersinggung bisa juga tak begitu tebal punya rasa malu. Dan yang ini bisa bahaya sebab bisa saja orang itu melakukan hal-hal yang hina tapi tidak merasa bahwa tindakan itu hina karena dirinya tak malu melakukannya. Dan kalau ingat ini, Ciut juga nyali Purbajaya. Kalau Raden Yudhakara berkarakter begitu, pemuda bangsawan penggemar wanita cantik ini bisa jadi gangguan terhadap dirinya. Ah, mudah-mudahan dia tak gangguni Mas Waning Yun. Mudah-mudahan dia malah membantuku dalam memperjuangkan cintaku terhadap gadis itu, pikir Purbajaya. Rombongan yang akan menuju puncak Cakrabuana memang dibagi dua kelompok. Kelompok berkuda yang jumlahnya lebih besar dipimpin oleh empat pembantu utama Pangeran Arya Damar, melakukan perjalanan melewati Gunung Ciremai bagian selatan. Mereka akan menuju puncak Cakrabuana melewati Talaga. Ini perjalanan yang cukup sulit sebab akan melewati kaki bukit yang terjal dan berhutan lebat serta memiliki hawa amat dingin berkabut. Rombongan ini sengaja memilih jalan ini samvel sekalian mengadakan perondaan. Di wilayah-wilayah terpencil seperti ini kerap kali didengar ada pasukan pengacau keamanan. Mereka bisa saja hanya perampok biasa, namun bisa juga karena latar belakang politik. Sudah tak aneh, di masa peralihan pengaruh dan kekuasaan banyak melahirkan kelompok yang pro dan kontra. Habar selentingan, di wilayah kekuasaan baru negeri Karbin seperti wilayah selatan dan barat, diisukan banyak kelompok pembangkang. Mereka adalah yang tak mau tunduk kepada penguasa baru dan memilih memisahkan diri dari kehidupan bernegara. Kendati Karatuan Sindang Kasih, Raja Galuh ataupun Talaga sudah resmi bernaung di bawah Karbin, namun masih ada kelompok kecil yang tak setuju dengan itu dan tetap bertahan dengan keyakinan lama. Jumlahnya memang tak seberapa. Namun demikian, tetap merupakan duri dalam daging. Maka itulah sebabnya, rombongan yang dipimpin empat perwira menyusuri daerah rawan keamanan. Di samping memang sudah jadi tugasnya, namun juga bisa diartikan sebagai kamuplase sebab, bukankah tujuan utama dari kesemuanya adalah menyerang sarangki Dharma di puncak Cakrabwana. Ingat ini, Purbajaya jadi penasaran. Dia amat tertarik kepada tokoh bernama Kidharma ini. Hanya satu orang saja, namun mengapa pangeran Arya Damar begitu tegang menghadapinya, sehingga upaya menyerang Kidharma dijadikan gerakan amat khusus? Kalau kelak tiba di Cakrabwana, yang Purbajaya inginkan adalah bertemu dengan Kidharma. Rombongan kedua jumlahnya lebih kecil, hanya Purbajaya dan Raden Yudhakara. Perjalanan mereka lebih enteng sebab hanya menyusuri jalan pedati di dataran rendah dan banyak melewati kampung-kampung besar. Diatur sedemikian rupa dengan berbagai pertimbangan. Melakukan perjalanan melalui utara seperti yang dilakukan Purbajaya dan Raden Yudhakara adalah perjalanan paling mudah. Namun hal ini tidak bisa dilakukan dengan rombongan besar. Walaupun menyandang tugas resmi yang direstui pimpinan tertinggi militer, namun perjalanan ini tetap memendam tugas rahasia yang tak diketahui negara. Pasukan ini diusahakan jangan terlalu banyak bertemu orang ramai. Jalur utara itu daerah ramai tapi juga kerawanannya lumayan. Walaupun wilayah ini sudah masuk ke Karben, namun yang namanya daerah perbatasan berbagai kemungkinan bisa terjadi. Orang pajajaran kerap kali menyusup ke wilayah Karben. Mungkin hanya sebatas melakukan perdagangan gelap, namun bisa juga karena keperluan metumete. Oleh sebab itu, memamerkan pasukan berkuda ke daerah ramai seperti ini amat mengundang perhatian. Lain halnya dengan perjalanan yang dilakukan kedua orang itu. Kalau ada orang Karben melihat Raden Yudhakara keluyuran di sini, tidak akan menimbulkan perhatian khusus sebab pemuda Banag Sawan ini dikenal gemar keluyuran. Namun kalaupun dia memasuki wilayah pajajaran, maka giliran orang pajajaranlah yang tak berbercuriga apapun, sebab habar menunjukkan bahwa Raden Yudhakara pun di sana diakui sebagai warga. Raden Yudhakara adalah metumete bagi kepentingan Karben. Dan kalau pemuda tampan ini senang keluyuran dan berpelesir, barangkali juga karena didesak oleh kebutuhannya sebagai metumete. Tidakkah kegemarannya terhadap wanita pun berangkat dari kepentingan tugasnya? Purbajaya berpikir, begitu berbahayanya sebenarnya permainan politik itu. Kehidupan politik telah membutakan kemanusiaan. Dalam lingkaran politik orang sulit melihat kebenaran sebab segalanya sepertinya diatur untuk sebuah kepentingan tertentu orang membunuh, belum tentu dikatakan jahat. Bahkan sebaliknya, orang berbuat kebajikan, belum tentu dasarnya kemanusiaan. Bermain dalam politik, orang sulit menilai kemanusiaan yang hakiki. Sebarada kalanya, kesulitan dan kesengsaraan sengaja direkaya seagar nantinya bisa dijadikan alat untuk memenangkan kepentingan politiknya. Begitu mungkin yang tengah dilakukan Raden Yudhakara. Dia bisa bermain kesana kemari, bisa menjadi ini dan itu hanya karena sebuah kepentingan dan bukan lahir dari nilai kemanusiaannya. Sebagai contoh, di wilayah Karben, pemuda ini dikenal sebagai keluarga bangsawan. Namun kedudukannya sebagai apa, tak banyak orang mengenalnya. Paling orang kebanyakan hanya menilai dia adalah seorang pemuda yang doyan pelesiran dan amat menyenangi berbagai keindahan, termasuk keindahan kodratu wanita. Hanya sedikit saja orang yang tahu, betapa sebenarnya dia tengah mengemban tugas sebagai matumata. Menurut pengakuan Pangeran Arya Damar, Raden Yudhakara ini di pajajaran adalah kerabat pejabat di sana juga. Habarnya Pangeran Yudhakara adalah kerabat dekatnya Ki Sunda Sembawa, seorang kandagalante, bejabat setingkat Wadana kini, di wilayah Sagarah Rang, sekitar Subang kini. Apakah benar merupakan kerabat dekatnya Sunda Sembawa atau bukan, purbajaya tak bisa memastikan. Keluarga dekat pun bisa jadi, poh antara pajajaran dan Karben sebenarnya masih setunggale seturunan. Banyak kekerabatan di kalangan orang Karben dan pajajaran, kendati secara politis terpisah oleh dua negeri berbeda dan dua paham berbeda. Namun hanya sekadar kaya sapun bisa saja. Toh seperti tadi diutarakan, untuk kepentingan politik, hal apapun bisa terjadi. Dan benar atau tidak hal ini terjadi, yang pasti kehidupan akal-akalan tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Tentu yang keluyuran di pajajaran sebagai metu-metu bukan Raden Yudhakara seorang. Tentu Ki Sunda Sembawa sebagai pejabat penting di wilayah Sagarah Rang pun ikut terlibat di dalamnya. Berapa jumlah orang pajajaran yang sama-sama ikut terlibat mempunyai misi dua muka barangkali sudah sulit dihitung. Dan orang-orang yang demikian sebenarnya amat. Membahayakan tatanan negara Oleh orang pajajaran, Raden Yudhakara mungkin dianggap warga yang baik dan terhormat. Mereka salah penilaian. Padahal yang sebenarnya terjadi, Raden Yudhakara itu orang yang kelak akan sangat merugikan mereka. Beruntung Raden Yudhakara bekerja untuk kepentingan karben. Bagaimana halnya kalau keadaan sebenarnya terbalik? Oh, Purbajaya tak mau melantur jauh seperti itu. Namun yang tetap dia yakini, permainan politi ini benar-benar berbahaya sebab nilai kemanusiaan bisa buram denya sulit ditentukan warna aslinya. Purbajaya ngeri, sebab suatu saat peranan Raden Yudhakara pun akan jatuh padanya. Melalui Raden Yudhakara, dia pun kelak akan menjadi warga pajajaran. Dia akan disuruh mengabdi kepada pajajaran. Sungguh ngeri, mengabdi tapi untuk menghancurkan. Di sana dia harus berbuat baik tapi untuk melakukan kebohongan. Kebaikan yang dia kerjakan nanti, sebetulnya untuk menciptakan kejahatan, paling tidak mengkhianati sesama manusia dan menghancurkan kepercayaan kemanusiaan. Inilah yang mengerikan baginya. Dia akan melakukan penipuan. Bagaimana penilaian agama terhadap perilaku seperti ini? Purbajaya tak sanggup memikirkannya. Purbajaya bingung. Sejauh mana agama memperkenankan perilaku manusia dalam melakukan pembelaan terhadap negara. Apakah menipu untuk mempermainkan kepercayaan orang demi kepentingan negara diperkenankan agama? Purbajaya sama sekali tak sanggup mengira-ngira. Hanya saja melihat sikap dan tindak tanduk Raden Yudhakara di perjalanan dalam tugasnya sebagai metu-metu di mata Purbajaya terasa keji. Di saat-saat tertentu Raden Yudhakara harus mengecoh orang. Apa yang dia kemukakan kepada siapapun selalu diimbui kebohongan. Mungkin bukan tabiat Raden Yudhakara begitu. Namun tugasnya sebagai metu-metu mengharuskannya begitu. Tak boleh mengemukakan apa yang sebetulnya terjadi atau apa yang sebetulnya tengah dilakukan. Sampai pada suatu hari, Raden Yudhakara betul-betul menemukan sebuah habar yang amat mengejutkan. Bahkan Purbajaya pun sama terkejut mendengar berita ini. Betulkah ada serombongan pasukan Pakuan Yanak menuju Cakrabuana tanya Raden Yudhakara sambil santai membenahi pelanakudanya. Suaranya datar, pertanyaan pun dilakukan sambil lalu saja. Padahal Purbajaya menduga, berita ini amat mengejutkan Raden Yudhakara. Betul. Semuanya terdiri dari kaum perwira, belasan jumlahnya, tutur seorang tua setengah bayar. Dia adalah pedagang penyelundup dari wilayah perbatasan utara yang dengan susah payah menyelundupkan kain halus ke wilayah pajajaran. Semenjak perdagangan antar pulau pajajaran terhambat oleh gerakan karben, wilayah mereka kesulitan mendatangkan kain halus dari nageri China, Parasi ataupun Champa. Agar kain halus tetap didapat, maka pedagang pajajaran harus minta tolong kepada pedagang karben. Maka jadilah perdagangan gelap antara dua negeri. Secara politik mereka bermusuhan namun dagang jalan terus. Mengapa tidak boleh dilakukan, pehorang karben, pesisir, pun butuh hasil bumi dari wilayah pegunungan atau pedalaman. Pajajaranlah yang menguasainya. Betul, belasan jumlahnya, pedagang asal karben ini seperti ingin lebih memberi keyakinan. Di Cakrabuana memang banyak binatang buruan. Namun rasanya jumlahnya sudah semakin berkurang. Gumam Raden Yudhakara masih bicara sambil lalu. Berburu? Masa serombongan perwira pajajaran jauh-jauh dari wilayah barat berburu ke timur pesdagang itu melekecehkan pendapat Raden Yudhakara. Habis, apa yang mereka kerjakan di sana tanya Raden Yudhakara. Mereka akan mengejar seorang buruan. Siapa yang akan mereka buru Kidharma? Kidharma. Siapa dia Raden Yudhakara pura-pura tak kenal. Dia orang terkenal di pajajaran. Namun sungguh aneh, dia dicintai rakyatnya, namun dibenci penguasa negeri. Orang pajajaran kok aneh-aneh. Sepertinya apa yang dianggap baik oleh rakyatnya, tidak demikian oleh penguasanya. Aneh sekali ada beda pendapat antara pemerintah dan rakyatnya, tutur pedagang itu. Raden Yudhakara tidak mengomentari pertanyaan orang itu yang bagi pandangan pemuda itu, ini hanyalah pendapat dungu dari masyarakatawan semata. Namun demikian, Raden Yudhakara tetap memperlihatkan mimik, seolah-olah dia menyimak dan menghargai wawasan politik pedagang gelap itu. Hanya sedikit saja yang aku tahu. Kidharma itu pemberontak dan penghianat. Raden Yudhakara mencoba menggiring pendapat orang itu. Penghianat bagi penguasa tidak berarti penjahat bagi rakyat. Oleh rakyatnya, Kidharma malah dianggap pembela. Apa sih yang dia bela? Paling tidak, Kidharma berani mengeritik penguasa. Seng Prabu Ratu Sakti orang kejam. Ayahandanya malah gemar berperang, sehingga kerap kali rakyat sengsara karena peperangan. Hanya Kidharma yang berani memperingatkan, bahwa peperangan membuat rakyat menderita dan pembangunan terhambat. Raden Yudhakara mengangguk-angguk, entah apa maksudnya. Tapi sampai pedagang gelap itu pergi, Raden Yudhakara masih termenung. Purbajaya tak tahu, apa yang sebenarnya tengah dipikirkan pemuda bangsawan itu. Saya kira, perjalanan kita sedikit terganggu, Raden, Gumampurbajaya. Sangat terganggu, jawab Raden Yudhakara masih merenung. Kita pasti bentrok dengan mereka, sambungnya dengan wajah sedikit tegang. Kita harus berusaha memberitahu rekan-rekan kita yang tengah bergerak di selatan. Mungkin sebaiknya perjalanan mereka diurungkan dulu agar bentrokan dengan musuh tidak terjadi, kata Purbajaya. Justru kita dipaksa harus bentrok dengan musuh, ujar Raden Yudhakara. Mengapa? Tujuan kita hanya menempur Ki Dharma. Sekarang tugas kita ringan sebab tanpa kita tempur, Ki Dharma sudah diserang orang lain. Kita hemat tenaga, Raden, kata Purbajaya mengeluarkan pendapatannya. Belasan perwira pakuan datang ke Cakra Buwana mungkin bukan hanya sekadar mau menangkap Ki Dharma saja, melainkan juga akan mencari tombak pusaka cuntang barang, ujar Raden Yudhakara. Purbajaya jadi ingat perbincangan beberapa waktu lalu di Paseban Puri Arya Damar. Bahwa penyerbuan ke Cakra Buwana yang direncanakan ini, selain ingin melumpuhkan Ki Dharma juga akan mencoba merebut tombak pusaka itu yang diduga dikuasai tokoh itu. Purbajaya terkejut. Kalau begitu, benar yang dikatakan Raden Yudhakara, bentrokan dengan musuh tak bisa diilakan sebab satu sama lain memiliki keinginan yang sama, yaitu merebut tombak pusaka cuntang barang. Mari, kita harus berpacu melawan waktu. Pasukan di selatan harus kita hubungi dan jangan sampai terlambat datang, kata Raden Yudhakara membedal tali kekang kudanya. Kuda warna hitam dengan tubuh tinggi besar itu mendadak berlari kencang karena hentakan-hentakan keras dari penunggangnya. Purbajaya pun ikut membedal kuda sehingga dia pun sama-sama mencongklang keras di atas punggung kuda. Kata Raden Yudhakara, bersama pasukan yang tengah bergerak di selatan, harus membuat siasat melepas domba bertarung dengan domba untuk kemenangan Serigala. Biarkan dulu Ki Dharma dan para perwira pakuan saling timpuk. Kemenangan salah satu dari mereka adalah kelelahan. Maka di saat itulah pasukan Karbin menggempurnya, kata Raden Yudhakara membayangkan rencananya dengan bibir tersenyum puas, seolah-olah rencana itu sudah benar-benar tengah berjalan. Begitu cerdik dan ganas siasat ini. Namun demikian, Purbajaya hanya bisa membedal kudanya keras-keras agar bisa mengikuti kecepatan lari kuda yang dimiliki Raden Yudhakara. Mereka berdua benar-benar harus berpacu melawan waktu. Mereka harus bisa mencegah pasukan Karbin sebelum pasukan itu telanjur bertemu musuh. Namun usaha ini amatlah sulit. Kedua orang ini tadinya tak dipersiapkan untuk melakukan perjalanan tergesa-gesa. Mereka tak dibekali kuda yang bisa merambah perjalanan sulit dan keras sebab kuda-kuda mereka biasanya dilatih untuk kepentingan upacara kenegaraan saja. Kuda-kuda itu hanya berpenampilan bagus dan gagah namun kurang tangguh kekuatannya terutama bila digunakan untuk perjalanan keras. Hanya beberapa saat saja kuda-kuda itu bisa memacu langkah dengan cepat. Namun untuk selanjutnya, kuda-kuda tinggi besar itu kedudoran. Kuda milik Purbajaya bahkan sudah tersungkur duluan. Raden Tanda Seru Purbajaya berteriak takut ditinggal. Raden Yudhakara pun terpaksa turun dari kudanya. Untuk beberapa saat dia memeriksa kudanya. Ada dobi putih di mulutnya. Barangkali sebentar lagi kuda hitam tegap itu pun akan mengalami nasib yang sama yang dialami kuda milik Purbajaya. Sialan Tanda Seru Gerutu Raden Yudhakara. Jalan pedati semakin sempit dan menaik ke arah perbukitan. Tentu saja ini merepotkan bila di saat genting dan perjalanan berat seperti ini, kuda mereka malah mogok. Mustinya kuda ini kuat berlari dua hari penuh tanpa henti, omel Raden Yudhakara dengan wajah cemberut. Perjalanan kuda itu memang sudah dua hari. Barangkali kalau kita tak banyak belok kiri kanan, kuda akan sanggup melaksanakan tugasnya sampai ditujuan, kata Purbajaya sedikit menyalahkan Raden Yudhakara yang banyak berhenti untuk menggoda wanita cantik. Mendapatkan kritik ini, Raden Yudhakara hanya menoleh sebentar. Ayo kita jalan kaki saja kata Raden Yudhakara. Purbajaya segera mengikuti pemuda bangsawan itu yang segera berlari cepat menaiki bukit. Dia nampak meloncat-loncat lincah dari ujung batu ke ujung batu lainnya. Sepertinya dia sengaja hendak menguji atau menghukum Purbajaya yang barusan berani menyalahkannya. Sadar akan hal ini, Purbajaya pun tak sungkan-sungkan melayaninya. Dia tak mau menyusul langkah Raden Yudhakara. Namun demikian, dia pun tak mau tertinggal jauh oleh pemuda bangsawan itu. Dengan kata lain, Purbajaya ingin memperlihatkan bahwa kemampuannya tidak berada terlalu jauh di bawah kemampuan Raden Yudhakara. Dan memang terbukti, sebenarnya kemampuan Purbajaya tidak berada jauh di bawah kemampuan Raden Yudhakara. Kian menuju bukit, tenaga yang dikeluarkan oleh Purbajaya tidak semakin ditingkatkan. Namun kenyataannya, jarak antara keduanya tak begitu jauh. Purbajaya tidak pernah ketinggalan oleh larinya Raden Yudhakara. Bahkan ada kelebihannya, kalau Raden Yudhakara sudah nampak kelelahan, tapi Purbajaya biasa-biasa saja. Dalam hal tenaga, Purbajaya unggul satu tingkat. Namun Raden Yudhakara tak mau memperlihatkan kelemahannya ini. Dia terus saja berlari kendat pun kecepatannya kian berkurang juga. Purbajaya sadar, sebetulnya Raden Yudhakara memiliki rasa angkuh dan tak mau kalah oleh orang lain. Dia tak mau mengakui kelemahannya atau kelemahannya tak boleh diketahui. Orang lain oleh sebab itu nampak sekali, kendati dia sudah lelah tapi masih tetap memaksa lari. Melihat ini, Purbajaya segera mengurangi langkahnya. Dia bahkan teriak-teriak minta agar Raden Yudhakara suka menghentikan langkahnya untuk memberi istirahat pada Purbajaya. Tolonglah Raden, saya sudah tak kuat, keluh Purbajaya pura-pura terengah-engah. Beberapa kali dia pura-pura tersedak batuk dan menyeka jidatnya. Dasar engkau orang lemah, Purba, onmel Raden Yudhakara sambil menghentikan larinya dan mencoba menahan napasnya yang memburu. Kalau Raden Yudhakara berusaha menahan napasnya yang kecapekan, sebaliknya Purbajaya berusaha menemperlihatkan bahwa dirinya amat capek. Akal ini ternyata berhasil. Raden Yudhakara tersenyum puas karena sudah membuktikan kehebatannya. Purbajaya kalah olehnya dalam adu lari. Dia punya kesempatan untuk memberi istirahat kepada Purbajaya. Penaga saja memang payah. Tapi sebetulnya ada sesuatu yang tengah saya pikirkan, kata Purbajaya masih tengah-engah. Kau memikirkan apa tanya Raden Yudhakara. Purbajaya sebenarnya memang tak mengada-ada. Ada sesuatu yang tengah dia pikirkan. Jalanan ini sempit, mendaki dan berbatu. Mungkinkah pasukan kita bisa tiba di sini tanya Purbajaya. Maksudmu mereka tak pernah ke sini keduanya terdiam sejenak. Atau mereka ke sini, ceptus Raden Yudhakara. Tapi tanpa berkuda, sambung Purbajaya. Kau benar. Kuda terbaik manapun tak mungkin sanggup merambah perjalanan di sini. Jalanan terlalu sempit untuk tubuh seekor kuda paling kecil pun. Jadi satu-satunya jalan tentu merambahnya dengan jalan kaki seperti kita ini, kata Raden Yudhakara sambil kembali meloncat dan berjalan cepat. Purbajaya kembali mengikutinya dari belakang. Namun belum juga jauh, Raden Yudhakara sudah kembali merendek. Ada apa, Raden? Kalau perjalanan mereka dilakukan dengan berjalan kaki, mereka tak bisa cepat, artinya bisa kita susul, Purbajaya menyambung. Tidakkah malah musuh yang mendahului menyusul pasukan kita tanya Raden Yudhakara dengan khawatir? Purbajaya pun kaget dengan perkataan Raden Yudhakara ini. Raden tahu pasti. Hanya perkiraan saja. Tapi aku khawatir kalau hal ini memang terjadi. Kalau begitu, kita harus cepat pergi ke atas, seru Purbajaya. Dan kembali ke jeduanya merambah jalanan sempit di kaki bukit. Namun puncak gunung Cakrabuana kendati tak setinggi cirmai, namun bukanlah sebuah tempat yang enak untuk dirambah. Perjalanan ke puncak gunung, semakin ke atas semakin pekat karena hutan pohon karumbi, kurai dan pohon carik angin, sebangsa tumbuhan keras, dengan daun-daunnya yang rimbun dan gelap. Udara pun menjadi dingin dan lembab membuat pernapasan mudah sesat. Begitupun yang terjadi pada Purbajaya. Kendati udara dingin menusuk tulang sum-sum, namun sekujur tubuh bersimbah keringat. Di antara simbahan keringat dan pernapasan yang berat, Purbajaya kembali berpikir tentang perjalanan ini. Mengapa ini mesti dilakukan? Dia sudah terlalu jauh melibatkan diri dengan urusan yang dia sendiri tak mengerti. Semakin tidak mengerti ketika Paman Jaya Ratu secara rahasia datang ke Puri dan dengan terang-terangan menyalahkan kebijakan Pangeran Arya Damar yang telah menciptakan misi ini. Di malam kehadiran Paman Jaya Ratu, seharusnya Purbajaya menyadari kalau dia telah mengabdi kepada kelompok yang salah. Toh Paman Jaya Ratu telah mengerutkan kening sejak ketika dirinya dipanggil menghadap ke Puri Arya Damar. Kemudian secara diam-diam Paman Jaya Ratu mengunjungi Puri untuk menentang kebijakan penghuni Puri itu. Ah, kukira Paman Jaya Ratu pun keliru, mengapa ada menyembunyikan sesuatu? Purbajaya kini mulai bisa menduga, Paman Jaya Ratu sebenarnya bukan orang sembarangan. Melihat pembicaraan malam itu, di mana Paman Jaya Ratu tak memiliki basa-basi kesopanan dalam berhadapan dengan Pangeran Arya Damar, hanya membuktikan bahwa kedudukan dan derajat keduanya sejajar. Hanya entah mengapa Paman Jaya Ratu keluar dari lingkungan istana dan seperti memilih tidak punya peran apa-apa di Pakung Wati. Sengaja dibuang oleh lingkungannya ataukah dia sendiri yang membuang diri? Benar atau tidak perkiraan ini, yang jelas hal-hal rahasia yang menyangkut diri Paman Jaya Ratu sedikit banyaknya telah merugikan Purbajaya. Karena serba dirahasiakan, akhirnya Purbajaya menjadi buta dalam mengenal kehidupan istana. Lamunan terhenti ketika tiba-tiba Raden Yudhakara menghentikan larinya. Kau simaklah, ada orang bertengkar. Bisik Raden Yudhakara. Purbajaya pun segera memasang telinga baik-baik. Benar saja, sayup-sayup terdengar ada orang tengah bersilat lidah. Paman Jaya Ratu. Bisik Purbajaya kaget. Aku kenal, suara satunya lagi adalah Ki Albani, bisik Raden Yudhakara. Ya, Purbajaya pun dengar, ada suara Ki Albani, yaitu perwira utama paling tua dari tiga perwira yang memimpin pasukan ke tempat ini. Raden Yudhakara dan Purbajaya berindap-indap, mencoba mendekati tempat di mana terdengar dua pembicaraan yang menegangkan. Dan dua orang itu akhirnya berhasil mengintip ke tempat yang dimaksud. Mereka adalah pasukan karbin yang dipimpin oleh empat perwira dan terlihat tengah mengerumuni Paman Jaya Ratu. Mereka semuanya terlibat dalam pembicaraan serius dan terkesan berselisih pendapat. Engkau tak punya hak mencegah kami berbuat sesuatu di sini, kata Ki Albani. Ketiga orang perwira lainnya yaitu Ki Aspahar, Ki Ma'ar Sonah dan Ki Aliman nampak mengurung Paman Jaya Ratu sepertinya siap melakukan sesuatu. Ki Aliman yang pemberang bahkan nampak telah memegang gagang golok yang terselip di pinggang kirinya. Dulu memang engkau atasan kami dan kami dipaksa hormat dan taat padamu. Namun itu puluhan tahun silam. Ketaatan kami kini hanya diabdikan untuk Pangeran Arya Damar, kata Ki Aspahar, sama bersikap menantang. Ini bukan pembicaraan mengenai hak atau bukan. Yang aku ingin lakukan demi keselamatan kita bersama, Paman Jaya Ratu menjawab tenang. Tak ada sikap menantang pada dirinya. Bahkan berdiri pun terlihat seenaknya saja. Keselamatan kami adalah bila kami taat perintah Pangeran Arya Damar. Hanya dia yang janjikan kami punya peranan penting di Pakung Wati. Sementara selama kami ikut engkau puluhan tahun, tidak secuil pun engkau memberikan harapan akan masa depan kami yang engkau pikirkan hanya mengabdi dan mengabdi saja. Kerbau yang menarik gerobak saja punya keinginan karena dirinya merasa memiliki jasa. Orang tololah yang mati-matian mengabdi tanpa memiliki ambisi apapun, kata Ki Aspahar lagi. Diserang dengan kata-kata tajam seperti itu, Paman Jaya Ratu hanya tersenyum tipis. Mungkin itu yang memberdakan aku dengan kalian. Aku bukan saudagar atau pedagang, jadinya dalam bekerja tidak berniat mencari keuntungan. Dulu aku memimpin ribuan prajurit hanya karena pengabdian agar karbian besar dan berwibawa. Kalaupun aku sebut keuntungan, itulah yang aku cari. Nah, kuharap, kau pun seperti itu. Kalau mau cari keuntungan, jadilah pedagang, jangan jadi pejabat. Tuh antara karbian dan pajajaran, sejak dimulainya permusuhan sudah terbiasa kita melihat pedagang gelap. Untuk mencari keuntungan dalam berniaga, care apapun memang bisa dilakukan tapi tidak untuk pengabdian kepada negara, jawab Paman Jaya Ratu panjang lebar, sebelum terlambat, cepat jauhilah si Arya Damar, sambungnya lagi. Nada suaranya mulai tegas. Huah! Petuahmu hanya bisa dimengerti kaum wiku di pajajaran, di mana banyak orang membatasi diri dalam berupaya dan berkehendak. Ucapanmu hanya pantas disampaikan kepada orang-orang yang tak memiliki keinginan untuk maju. Dengarkan Jaya Ratu, aku pun. Kini tengah mengabdi. Namun mengabdi kepada suatu cita-cita. Kini aku mengabdi kepada orang lain, dan pada gilirannya orang lainlah yang kelak akan mengabdi kepada aku. Itulah yang namanya cita-cita Ki Aspahar berkata lantang, diiakan oleh tiga perwira lainnya. Paman Jaya Ratu hanya mengjelenggelengkan kepalanya mendengar pendapat ini.